Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam Sekali lagi Salam Selamat pagi buat kita semua Selamat pagi Amin Kita ada di bulan Oktober Gereja masih Injilidit Timur Menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga Diharapkan bahwa sepanjang bulan Oktober Di bulan keluarga ini kita merenungkan dan merefleksikan kembali Kehidupan kita sebagai keluarga Suami, istri, anak-anak, orang tua, ipar-ipar Bapak Mantu Bapak Mantu dari mana? Wainlah sih pokoknya Dan juga Mama Mantu Waktu merenungkan bagian ini Saudara-saudara Kisah tentang Naomi dan kedua menantunya Saya membayangkan Saudara-saudara Masihkah kita ini hidup aman Antara anak Mantu dan Mama Mantu Itu pertanyaan penting Kenapa? Kami di gereja kami Yang lanjut usia Kami tidak sebut lansia Kami sebut usia indah Terus waktu ibadah perdana Saya pimpin ini persekutuan usia indah Yang anak-anak muda bilang kepada saya Yang umur 30-an Bapak Pendeta Memangnya yang usia indah itu Seumur 60 tahun ke atas Kalau kami belum indah Saya bilang iya Yang macam kamu belum indah itu Kenapa? Karena kamu belum menikah Karena kamu belum pernah punya anak mantu Kalau kamu sudah pernah punya anak mantu Kamu akan bilang indah Kok bisa begitu? Iya nanti ada anak mantu Bahwa rasa seanak mantu Dumpu mulut itu Di bawah mata juga ada Anak mantu dan mama mantu Itu kadang-kadang kayak tidak cocok Dorang itu Tau kenapa kok Don tinggal sama-sama Tapi hati don berjauh Satu daya lain Mungkinkah Anak-anak mantu dan mama mantu ini Bisa berbaik kok Saya kira itu sebuah harapan Di bulan keluarga Banyak kok yang baik kok Banyak yang urus dia pun mama mantu Banyak yang tidak urus Banyak yang pura-pura urus Ketika mam tua sakit kok Don datang dekat Urus sedikit Cuma mam tua bilang Aduh Ini sebuah anak mantu Urus saya Terus dia bilang Namanya juga kita Anak-anak mama Nanti pas keluar Nanti pas keluar Dia bilang tua Ini mati Tidak mati Itu masalah Tapi juga ini mama mantu Don juga kadang-kadang Don suka bapili-bapili Anak mantu Kalau anak mantu Kirim beras Itu anak mantu terbaik Apalagi kalau anak mantu Datang langsung foto Dan dia Dia rasa itu anak mantu Pali mantap Betul kok Di bawah mata juga ada Itu mama mantu Yang fam apa Akhirnya bikin itu Ana mantu Don dulu dong Beterek Satu dia lain Gara-gara Mama Ini mama mantu dong Ini jutan tangan buat kita Baik saudara-saudara Secara cepat Mari kita lihat Kronologi dari pembacaan ini Kronologi dari pembacaan ini Adalah Di zaman hakim-hakim Itu terjadi Sebuah kelaparan besar Kelaparan besar Ini juga terjadi Di Bethlehem Itu yang membuat Ada satu keluarga Keluar dari situ Dan pergi tinggal Di tanah muak Keluarga itu Dia pengkepala keluarga Nama Eli Melek Istrinya bernama Naomi Dia puanak Dua orang laki-laki Nama Bagus Mantap itu Sengaja saya tanya Supaya Kita hafal Terus kasih tahu Kita puan-anak dong Kan anak-anak dong Sekarang Tujuh perkataan Don tidak bisa hafal Dua belas murid Yesus Don tidak hafal Apalagi anak-anak Dari Naomi Don tidak bisa hafal Tapi artis Korea Dorang hafal Ini yang bikin saya Pusing Kadang-kadang dong bisa hafal Ini artis pun nama Calon istri Makanan kesukaan Tanggal lahir Saya tanya dorang Lu sapa Hafal yang kita penting Dengan dorang Nah baik saudara-saudara Ketika sampai di tanah muak Itu saudara-saudara Suaminya Eli Melek Mati Waktu suaminya mati Nah ini anak dua Sudah sempat menikah Mereka punya istri Ini berarti Naomi sudah punya Dua anak mantu Satu namanya Orpah Satu namanya Disini ada yang nama Orpah Yang nama Ruju ada Nah mantap Itu dia sudah Orpah Dengrut Itu anak mantu Dari Naomi Tapi sayang Sebagaimana Dia pun bapak meninggal Dia pun anak laki-laki Dua orang pun Tidak dalam waktu yang lama Dorang dua Mati Tinggal lah sekarang Ini ibu yang namanya Namanya Naomi Dengan dia punya Anak mantu Dua orang Ruth Dan Orpah Saya membayangkan Ini tidak gampang Ini tidak gampang Kenapa Mama mantu Tinggal dengan anak mantu Dan anak mantu Ini dua orang perempuan Kita kumpul Tiga orang perempuan Di satu rumah itu Barat Berat itu Memang kumpul laki-laki Berat Tapi karena konteks ini Bicara tentang Kumpul perempuan Tiga orang Berat Dua anak mantu Dan satu Mama mantu Dung hidup sama-sama Tapi sayang Mereka miskin Mereka Susah Sengsara Lalu ketika Mendengar bahwa Tuhan telah mendengar Tuhan telah memulihkan Umatnya Maka Naomi Ambil keputusan Pulang Kembali ke Kampung mereka Di Bethlehem Naomi mau pulang Yang menarik adalah Dua anak Mantu ini Mereka Mau ikut Bersama-sama Dengan Naomi Naomi bilang Kepada dia Puan Mantu Dua orang Anak dong Pikir baik-baik Baru ikut saya Di saya Tidak ada apa-apa Mau ikut bikin apa Kamu masih muda Muda Air-air Bukan air biasa Air tergenan Kamu masih muda Kamu masih bisa menikah Di saya tidak ada lagi Anak laki-laki Bahkan kalau malam hari ini pun Saya menikah Mana mungkin Kamu akan menunggu Saya punya anak Untuk dia besar Dan kamu nikah Apakah untuk itu Kamu dapat menahan diri Don Dua menangis Dengar mama Mantu Omong begini Don Dua menangis Tidak mama Tapi kemudian Dia coba Keyakinkan Ladi Puan Mantu Tidak Kamu pikir Bapak Pulanglah kepada Kamu pun keluar Pulanglah kepada Bangsamu Pulanglah sudah Tidak apa-apa Setelah Bicara begitu Orpah Mengambil Keputusan Untuk Pulang Orpah Kembali Tapi sayang Rut Tidak mau Saya kira ini Keputusan yang berat Kenapa Coba kalau ikut Mama Mantu Kok dia ada kaya Ya kita Tahan-tahan diri Pasti ada yang bilang Sudah Lu sapu-sapu Dah dasah Namanya Don Dua Don Biasa Begitu Tahan-tahan Kok paling Paling lama Sepuluh tahun Mama Tua Selesai Maka Harta Semua Bisa Turun Disitu Memang Kadang-kadang Kita baik Ini Anak Mantu Pimpikir Baik Maingau Begitu Anak Mantu Disini Harus Anak Mantu Yang baik-baik Lihat Ini Rut ini Ikut Mama Mantu Bukan Karena Ada kaya Miskin Dapat Apa Baru Bukan Tinggal Di Dompong Kampung Akan Ditinggal Di Mama Mantu Pung Kampung Dapat Apa Itu Susah Ada Anak Mantu Yang mau Hidup Susah Disini Angkat Tangan Ada Susah Kita sekarang Pegang Uang Mau Beli Lipstick Bedrak Pulsa Pulsa Data Alis Pensil Itu Kita Beli Semua Jadi Siapa Mau Hidup Miskin Tidak Ada Ini Keputusan Luar Biasa Dia punya Suami Tidak Ada Anak Kandung Tidak Ada Lagi Tapi Sudara Tau Ini Penting Kenapa Dia Punya Anak Naomi Punya Anak Atau Paling Tidak Disebut Ruth Punya Suami Semasa Hidupnya Dia Berhasil Paling Tidak Untuk Dua Hal Berhasil Pertama Adalah Dia Berhasil Mempertemukan Dia Punya Mama Kandung Dengan Dia Punya Istri Menurut Saya Itu Sebuah Keberhasil Karena Mari kita Jujur Seringkali Kami Anak Mantu Laki Laki Ini Kami Pikiran Atau Kami Anak Laki Laki Ini Kami Pikiran Di Satu Sisi Ini Kami Pu Istri Di Satu Sisi Gantung Mama Waktu Datang Di Mama Mama Menter Lu Istri Istri Apa Kau Model Begitu Terus Kita Aja Kita Pu Istri Bila Mama Ada Tanya Jemar Kita Pih Pih Lepuh Mama Aduh Ini Kita Pikiran Di Bawa Mata Juga Ada Begitu Kau Ada Itu Anak Ada Dudu Disini Dia Pake Baju Warna Apa Jadi Sudara Sudara Seringkali Kami Yang Anak Laki Laki Ini Kami Pikiran Wih Sulit Sekali Karena Istri Bilang Pi Kalau Lu Pi Lu Dia Lupu Mama Kita Tidak Pi Mama Mama Bilang Oke Subesar Subesar Sudau Istri Bae Kita Pusing Disitu Saya Tidak Tau Ini Hari Ada Enam Anak Akan Dibaptis Ini Mama Mantu Ada Kas Bas Nama Tidak Di Anak Kadang Kadang Kita Susiap Nama Mama Mama Bilang Ingat Mama Punama Mus Mas Ini Dari Nenek Turun Temurun Kita Bermukas Tau Kita Punama Punama Istri Juga Bilang Kalau Begitu Bepunama Punama Juga Akhirnya Anak Punama Panjang Mamati Kau Bikin Akte Kelahiran Kita Pusing Sudara Sudara Itu Hal Keberhasilan Pertama Ini Anak Laki Laki Walaupun Dia Sudah Mati Dia Berhasil Kasih Jumpa Dia Punya Mama Dengan Dia Punya Istri Itu Luar Biasa Tidak Ada Kemunafikan Disitu Aku Miskin Tapi Dia Anak Ini Yang Rutin Dia Anak Mantu Rutin Sangat Setia Kalau Ikut Waktu Kaya Itu Saya Rasa Tidak Susah Ini Ikut Waktu Miskin Kalau Ikut Waktu Kaya Kita Tinggal Tunggu Kapan Mam Tua Pilih Pas Mam Tua Pilih Rute Langsung Mama T Sertifikat Langsung Masuk Tapi Ini Ikut Tidak Dalam Keadaan Apa Apa Ini Mau Minta Apa Itu Memang Saya Rasa Itu Keberhasilan Pertama Tapi Yang Kedua Sudara Sudara Dengar Yang Kedua Ini Menarik Bahwa Keluarga Ini Berhasil Untuk Dalam Tanda Petik Memperkenalkan Dan Membawa Rutit Untuk Mengenal Tuhan Allah Yang Mereka Sini Negeri Moab Itu Tidak Menyembah Kepala Allah Kepada Allah Abraham Yusuf Dan Yah Tidak Mereka Menyembah Kepada Allah Mereka Tetapi Luar Biasa Bahwa Rut Sekarang Percaya Kepada Allah Abraham Isaac Dan Yah Allah Yang Disembah Oleh Dia Pumama Mantu Jadi Keputusan Untuk Mengikuti Rut Untuk Mengikuti Naomi Adalah Sebuah Keputusan Untuk Tetap Beribadah Kepada Tuhan Oke Dia Pusuami Sumati Tapi Dia Tetap Mau Beribadah Kepada Tuhan Dia Punya Pengalaman Bersama Dengan Tuhan Dan Karena Itu Dia Tahu Bahwa Sekalipun Saya Pusuami Meninggal Saya Tetap Akan Beribadah Kepada Tuhan Saya Kira Ini Yang Luar Biasa Kalau Saya Kembali Ke Kampung Saya Kemungkinan Besar Saya Bisa Kembali Untuk Menyembah Kepada Allah Orang Sekarang Saya Ikut Saya Buma Memantu Supaya Saya Tetap Beribadah Kepada Allah Yang Disembah Ini Penting Saya Sudah Pastikan Bahwa Ini Keluarga Ini Keluarga Beribadah Betul Don Ajak Anam Mantu Don Ibadah Don Ajarkan Bagaimana Mereka Menyembah Kepada Allah Dan Sekiranya Itu Hal Yang Luar Biasa Saya Sebagai Pendeta Urus Banyak Pernikahan Ada Pernikahan Yang Tiba-tiba Don Datang Don Kastabian Bapak Yang Ini Bapak Dulunya Don Tidak Kenal Tuhan Yesus Tapi Kami Bawa Sekarang Mereka Mau Terima Kami Dapat Jiwa Satu Bapak Kami Kas Nika Abis Berapa Bulan Kemudian Yang Jiwa Baru Itu Rajin Gerija Yang Jiwa Lama Yang Katanya Ada Bawa Jiwa Ini Dia Sud Tidak Datang Dia Istri Yang Baru Kenal Tuhan Itu Yang Tiap Hari Ikut Gerija Suami Tidak Datang Lagi Lalu Pendeta Tanya Bapak Bapak Kermana Kok Bawa Amin Jiwa Jiwa Rajin Ibadah Bapak Tidak Rajin Ibadah Dia Bapak Pendeta Mama Pendeta Waktu Bapak Dong Kesnikah Kami 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 Dua Telah Menjadi Satu Jadi Kalau Istri Sudah Pi Itu Sama Dengan Saya Ini Memang Bap Tua Barat Di Baw Mata Juh Ada Ada Saya Mau Tanya Kenapa Ini Hari Ibu Ibu Lebih Banyak Dari Bapak Bapak Cokas Tahu Saya Kenapa Mama Mama Lebih Banyak Ini Mama Janda Semua Tidak Teh Bapak Bapak Di Rumah Jaga Adek Pulang Salam Kas Bapak Eh Saudara Saudara Doreng Berhasil Kas Kenali Ini Ruti Ini Bapak Itu Ini Orang Bisa Beribad Kalau Sampai Ada Suami Bilang Mama Supi Sudah Sama Dengan Bapak Supi Kenapa Tidak Lanjut Bilang Oh Kalau Begitu Kalau Mama Sumakan Sama Dengan Bapak Sumakan Saya Kira Sampai Situ Bapak Tidak Bisa Om Nah Mari Kita Lihat Lebih Lanjut Sedara Sedara Bahwa Ketika Mereka Pergi Sampai Di Sana Sambut Oleh Orang Orang Di Bethlehem Dengan Kegemparan Besar Lolos Sekarang Sudah Bisa Pulang Di Anam Mantu Pergi Mama Mantu Tapi Sampai Sana Orang Tidak Sambut Baik Baik Orang Bahkan Bertanya Naomi K Ini Naomi K Ini Dia bilang Jangan Panggil Aku Naomi Itu Hari Saya Pergi Dengan Tangan Yang Penuh Tapi Sekarang Saya Pulang Dalam Kemiskinan Panggil Saya Marah Karena Ada Kepaitan Tuhan Tuhan Telah Mengangkat Tangannya Terhadap Aku Dan Saya Susah Saudara Bisa Bayangkan Bagaimana Ini Orang Disambut Begini Saya Bayangkan Kalau kita Pulang Kampung Orang Sambut Kita Seperti Ini Kita Tidak Aman Kita Rasa Tidak Beres Kita Mau Kerja Apa Susah Semua Nanti Saudara Kalau Kita Baca Sampai Habis Pasal Empat Kita Bisa Memahami Bagaimana Tuhan Bekerja Disitu Tapi Karena Hari Ini Kita Fokus Dia Hanya Pasal Satu Maka Secara Sepat Saya Menyampaikan Itu Saudara Saudara Karena Itu Saudara Saudara Kisah Di Atas Yang Kita Baca Tadi Kisah Di Dalam Rut Pasal Satu Sampai 21 Paling Tidak Dia Memberikan Kepada Kita Beberapa Gambaran Yang Menarik Yang Paling Pertama Disebutkan Dengan Sangat Baik Dalam Pembacaan Itu Bahwa Untuk Sesuatu Pilihan Yang Sungguh Kita Imani Sungguh Kita Yakini Mesti Harus Pertaruhkan Apa Saja Untuk Sebuah Keputusan Imani Yang penting Itu Pertaruhkan Apa Saja Saya Kira Kisah Itu Mengisar Bahkan Dia Siap Sekarang Dia Mengatakan Dimana Yang Kau Mati Disitu Aku Mati Dimana Yang Kau Pergi Kesitupun Aku Pergi Sebuah Keputusan Yang Secara Manusia Sebenarnya Tidak Masuk Akal Dia Relah Mau Pergi Hidup Susah Disana Tapi Ini Keputusan Tadi Saya Katakan Tidak Hanya Soal Kesenangan Kesenangan Sesat Tetapi Soal Sebuah Keputusan Iman Dan Untuk Keputusan Iman Ini Sudara Saya Memang Harus Ingin Mengatakan Kepada Kita Ada Harga Yang Harus Dibayar Mestinya Ini Diajarkan Kepada Anak Anak Kita Mestinya Ini Diajarkan Kepada Suami Istri Atau Juga Mungkin Kepada Orantua Kita Untuk Sesuatu Harus Ada Harga Apalagi Keputusan Yang Sangat Kita Yakin Yosua Bila Begini Silahkan Kamu Pilih Kepada Siapa Kamu Akan Beribadah Tetapi Aku Dan Seisi Rumahku Akan Beribadah Kepada Tuhan Itu Itu Keputusan Tuhan Bapak Mama Semua Ini Hal Memang Penting Kenapa Karena Ini Sebuah Pertanggung Jawaban Pertanggung Pertanggung Untuk Menerima Sakramen Terima Terima Kalau Kamu Tidak Baptis Tertawin Hari Bapak Mama Dimana Tapi Syukur Ini Bapak Mama Memang Rajin Memang Wih Tak Lalu Memang Ini Kami Bapak Bapak Mama Mama Ini Kadang Kadang Aduh Berat Saya Suka Bilang Dimana Mana Ada Orang Tua Itu Yang Seumur Hidup Mungkin Dia Ikut Gereja Tiga Sampai Empat Kali Pertama Waktu Anak Baptis Kedua Waktu Anak Sidi Ketiga Waktu Anak Nikah Dan Kemungkinan Yang Keempat Itu Waktu Pemakaman Dia Jadi Pas Pemakaman Dia Mau Dan Dia Tidur Disitu Suku Kita Itu Yang Dia Mati Seringkali Don Tanya Itu Jemaat Immanuel Pernah Dengar Itu Kalimat Karena Kita Tidak Ambil Keputusan Begitu Eh Saudara Kalau Sesuatu Itu Penting Dalam Hidup Kita Mau Susah Kermanapun Kita Akan Menemukan Jalan Saya Mau Contoh Kalau Sebentar Pulang Dari Sini Saudara Lupa HP Lupa HP Semua Masuk Rumah Pakai Motor Pakai Auto Kira-kira Waktu Sadar HP Lupa Di Gerija Datang Kembali Kau Cari Kau Tidak Datang Kau Tidak Eh Kenapa Kau Besok Biar Kau Koster Dapat Kenapa Saudara Kembali Kenapa Kenapa Kembali Karena Penting Karena Berharga Makanya Semua Masuk Rumah Bahkan Dalam Keadaan Lapar Sekalipun Saudara Kembali Karena Dia Penting Mau Susah Kermanapun Ada Jalan Bahkan Baru Balik Motor Begini Saudara Telepon Koster Om Koster Tolong Lihat Saya Puh HP Saya Lupa Mama Duduk Di Mana Saya Duduk Di Semua Bangku Di Dalam Tolong Lihat Karena Ini Barang Penting Makanya Mau Ke Mana Kita Datang Kembali Betul Tapi Coba Sebentar Pulang Dari Sini Lupa Kulit Gula Gula Saudara Rencana Eh Taruh Tahan Saya Disitu Nanti Mau Bawa Baru Buang Di Tempat Sampai Saudara Lupa Kira-kira Pulang Kembali Kok Ambel Kenapa Sonde Kan Tidak Penting Jadi Kalau Sesuatu Yang Kita Tahu Penting Mau Sibuk Kermanapun Kita Akan Ambil Keputusan Harganya Ada Disitu Kalau Sesuatu Kita Rasa Tidak Penting Maka Yang Paling Banyak Kita Temukan Itu Adalah Alasan Kalau Penting Kita Menemukan Jalan Kalau Kita Rasa Tidak Penting Kita Menemukan Alasan Saya Omong Dimana Mana Kita Orang Kupang Ini Orang NTT Kita Pun Alasan Itu Hanya Di Atas Dua Kata Dan Itu Sesungguhnya Tipu Itu Alasan Itu Adalah Sebenarnya Dan Tapi Bapak Kenapa Kok Tidak Baptis Anak Sebenarnya Saya Baptis Bapak Tapi Kalau Tapi Itu Dia Tidak Betul Ada Juga Yang Pas In Hari Begitu Yang Sebenarnya Ini Hari Tapi Betul Alasan Bapak Kenapa Tidak Terima Jadi Majelis Sebenarnya Saya Terima Bapak Tapi Tapi Itu Dia Tidak Lain Jadi Jadi Kalau Sebentar Pulang Dari Sini Ketemu Jemaat Yang Tidak Ikut Ibadah Terus Kita Tanya Bapak Kenapa Tidak Pih Gereja Sip Nanya Sudah Sudah Saya Tau Bapak Tidak Usah Jadi Kalau Kita Rasa Tidak Penting Itu Ada Kita Ini Kalau Mau Datang Di Gereja Kita Hitung Hitungan Tertau Kar Mana Kau Kerasa Kar Mana Kau Betul Kau Tapi Coba Kalau Pencairan Dana Di Desa Piko Tidak Piko Tidak Pih Nah Itu Kita Ini Kau Apa Kau Nah Itu Bagian Pertama Bagian Kedua Sudara-sudara Pembacaan Ini Mengisar Atkan Kesetiaan Itu Teruji Ketika Kita Harus Memilih Antara Kepentingan Sendiri Atau Kepentingan Bersama Kesetiaan Itu Ada Di Situ Kita Ini Mau Setia Kau Tidak Lihat Ini Orang Biasa Lebih Pentingkan Dia Pundiri Atau Lebih Berpikir Untuk Kepentingan Bersama Kadang-kadang Saya Lihat Ini Saya Lihat Ibu Ibu Itu Kalau Dia Masak Dia Ingat Depu Suami Dia Ingat Depu Anak Dia Atur Bapak Tapi Satu Saat Oleh Karena Kasus Khusus Mama Tidak Ada Di Rumah Karena Tugas Atau Ada Berangkat Dan Bapak Terpaksa Bapak Masak Biasa Bapak Tua Atur Untuk Depu Diri Dia Cepat Cepat Bipeli Ami Super Mee Satu Sudah Sudah Bapak Sudah Nanti Kalau Kamu Mau Itu Masak Sendiri We Bapak Kadang-kadang Saya Rasa Kami Bapak Bapak Ini Egoi Sekali Dapat Uang Seratus Ribu Dia Kasih Mam Tua Dua Puluh Sisa Delap Puluh Dia Beli Roko Sisa Dia Bilan Jaga Jaga Uang Bensin Ay Kau Bapak Di Mana Betul Ya Sebenarnya Kau Beli Roko Itu Untuk Apa Penyakit Lagi Hanya Pikir Diri Sendiri Mestinya Kau Beli Roko Pulang Pange Mama Ini Ada Penyakit Kita Dua Sama Mari Mama Dapat Kita Terlalu Egois Pikir Kita Pundiri Sendiri Terlalu Banyak Betul Kau Suami Doang Lihat Kau Bertobat Sudah Kadang Kadang Mama Ini Mau Butuh Perhatian Sedikit Bapak Keluar Jalan Mama Bila Bapak Lihat Kau Bilih Saya Lipstick Coba Tiba Lo Makan Siripinang Saya Cukup Nanti Jangan Hanya Pikir Kepentingan Sendiri Hidup Pikir Orang Lain Juga Bisa Kau Ini Mama Don Jus Satu Don Kalau Piko Bongkar RV Dorang Lupa Kalau Kita Tunggu Don Di Rumah Betul Mama Mama Disini Ada Don Ada Disini Contunjuk Contunjuk Kita Lihat Buka Baru Buka Baru Tidak Tidak Apa Juga Tolong Kau Tunggu Wih Ame Keputusan Itu Ingat Orang Lain Sedikit Bisa Kau Ajar Kita Puan Anak Masih Kecil Kecil Ini Kau Hidup Ini Tau Ingat Orang Karena Anak Sekarang Di Jaman Milenial Ini Sejarang Ingat Orang Saya Berani Bicara Begitu Kenapa Sekarang Ini Itu Kata Terima Kasih Minta Tolong Dan Maaf Susu Orang Ucapkan Terima Kasih Minta Maaf Tolong Itu Sejarang Kita Dengar Betul Kau Kau Kita Puan Kau Datang Minta Bapak Kita Pusor Ini Terima Kasih Tidak Ada Betul Kau Jagain Anak Berapa Orang Jangan Sampai Satu Satu Pikir Bapak Mama Itu Hanya Donatur Proposal Datang Don Datang Hanya Itu Naengku Saya Ingat Saudara-saudara Saya Puan Anak Pertama Itu Dia Dan Dia Puan Opa Tidak Bisa Ketemu Kalau Kita Di Rumah Mertua Dia Puan Opa Berdiri Disitu Dia Putar Sebelah Dia Sengaja Menyanyi Menyanyi Dia Putar Sebelah Tapi Dia Paling Hafal Opa Punya Tanggal Terima Pensiun Pas Tanggal Terima Pensiun Dia Datang Sampai Opa Cium Kakak Dulu Opa Wih Ini Barat Cium Abis Langsung Wih Kasih Tahu Kita Anak Anak Termasuk Juga Anak 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 Sekarang Yang Anak Muda Ada Anak Muda Saya Ketahu Kamu Tahu Motor Tahu Tidak Pernah Motor Sapa Motor Sendiri Selunas Ingat Motor Itu Motor Itu Itu Hasil Dari Pabrik Yang Kerja Di Pabrik Itu Orang Pinter Secara Teknik Bahkan Itu Hitungannya Supake Komputer Semua Makanya Tahu Memang Ban Dimana Gas Spidometer Dimana Itu Memang Pake Otak Yang Bagusan Sistem Komputer Tapi Kita Puan Anak Yang Tidak Lulus Semua Mata Pelajaran Dorang Jureparasi Motor Akhirnya Motor Bunyi Kayak Orang Gila Wah Wah Jadi Setiap Kali Orang Mau Tidur Malam Wah Wah Ikut Sini Itu Orang Pundoa Hanya Satu Bilang Apa Tahu Juga Waktu Kamu Gak Segitu Doang Pundoa Hanya Satu Cuma Tiba Orang Tua Boleh Berdoa Supaya Kamu Selamat Sentosa Sejatra Gara Gara Kamu Tindakan Yang Tidak Tahu Ingat Orang Lain Orang Doa Bilang Wah 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 Tiba Tiba Buk 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 Kenapa Yang Tadi Tiba Jat Aduh Jadi Tolong Bikin Apa Tolong Ingat Orang Lain Bisa Kok Bisa Ini Anak Muda Sekarang Kalau Pakai Hedset Itu Sama Lari Dari Rumah Sakit Selang Infus Masih Melekat Jadi Duduk Dengan Orang Tua Juga Dong Di Bawah Mata Juga Ada Fam Tau Itu Dia Pumama Atau Pumbapa Jadi Bikin Apa Ingat Orang Lain Sebab Zaman Sekarang Ini Saudara Makin Bermasalah Soal Ingat Orang Makin Egois Baru Beli Tep Satu Seputar Sampai Jam Tiga Pagi Orang Pikas Tapi Om Om Tolong Kecil Tep Sedikit Tolong Kenapa Mbak Isata Ada Sakit Di Sebelah Eh Kestau Itu Bayi Dia Tambah 2000 Di Seputar Kita Setelah Lalu Bikin Apa Tolong Ingat Orang Bisa Ko Amin Ko Ketiga Saya Mau Kestau Saudara Bahwa Ini Pembacaan Ini Memberi Pesan Yang Kuat Tentang Hati Yang Tulus Untuk Mengasihi Kalau Mengasihi Orang Mengasihi Sada Tulus Kalau Hormat Orang Hormat Saja Tulus Jangan Karena Ada Embel Embel Rut Itu Dia Sayang Naomi Itu Tulus Bukan Karena Ada Apa Sayang Ya Sayang Saja Jangan Biyang Ais Kalau Tidak Sayang Mau Karmana Lai Bapak Itu Kan Kalimat Menyesal Mau Sayang Sayang Saja Kalau Mau Hormat Hormat Saja Saya Ingat Ada Satu Kisah Satu Waktu Orang Orang Suka Bertanya Tanya Kenapa Itu Pak Itu Terlalu Hormat Terlalu Sayang Depu Istri Banyak Orang Tahu Itu Dan Satu 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 Berani Bapak Kami Lihat Bapak Terlalu Sayang Terlalu Ingat Dan Terlalu Mengasihi Hormat Bapak Istri Kenapa Dia bilang Itu ada Dipung Kisah Kisah Bagaimana Itu Hari Saya Lihat Saya Puk Istri Dia goreng Habis ikan Kau Taruh Di Atas Meja Ini Kucing Datang Ambil Itu Ikan Saya Puk Istri Hanya Bila Bila Begini Lihat Ini Kucing Terus Mab Tua Bilang Satu Abis itu Kucing Ambil Lagi Dia bilang Dua Ada Satu Waktu Kucing Ambil Lagi Mab Tua Bilang Tiga Langsung Dia Taruh Potas Matilah Itu Itu Kucing Melihat Itu Kucing Mati Lantas Saya Bilang Di Sepu Istri Mama Mama Seperti Orang Yang Tidak Ada Perasaan Bagaimana Mama Bisa Bunuh Itu Kucing Sampai Begitu Mama Pung Perasaan Dimana Mam Tua Lihat Saya Berdia Bilang Satu Mulai Saat Itu Saya Tidak Lagi Mau Marah Sepu Istri Saya Hormat Dia Saya Sayang Dia Menurut Saudara Ini Sayang Betul Kok Tidak Betul Kok Tidak Karena Bukan Tulus Mengasihi Yang Tidak Tulus Ini Suami Ini Kalau Ada Kepentingan Di Istri Itu Baik Biasa Mamtua Siap Makan Minum Tidak Terima Kasih Tapi Kalau Ada Mau Itu Pas Mamtua Siap Makan Mama Terima Kasih Itu Mamtua Langsung Pikiran Pasti Hanya Dua Hal Mamtua Pasti Pikir Begini Tau Roh Apa Sunai Di Mamtua Atau Yang Kedua Mamtua Bila Atau Jangan Sampai Ini Hari Terakhir Jadi Kalau Mau Hormat Mau Sayang Mau Mengasihi Itu Tulus Tulus Saja Tau Begitu Jangan Bikin Bikin Memberi Tulus Tulus Saja Ada Satu Suami Satu Satu Istri Protes Dia Bapak Bapak Ini Su Su Berubah Eh Kok Kenapa Bapak Su Tidak Sama Kedulu Lagi Ketika Kita Pacaran Kok Kenapa Dulu Waktu Kita Pacaran Sedikit Sedikit Ajak Makan Basu Bili Kasih Saya Baju Cincin Mas Jam Tangan Bapak Beli Sekarang Bapak Tidak Pernah Mamtua Bila Bikini Eh Bapak Tua Bila Bikini Mama Eh Mama Pikir Nelayan Mana Yang Kalau Sudah Patikan Dia Masih Buang Umpan Lain Mamtua Simpan Bapak Itu Kata Kata Malam Pas Tidur Mamtua Kunci Pintu Bapak Tidak Masuk Bapak Tua Datang Foto Mama Mama Buka Pintu Eh Tidak Hai Kok Kita Dua Suami Tidak Kok Kenapa Bapak Kok Pikir Nelayan Mana Yang Mau Tinggal Yang Dipu Ikan Nelayan Mana Mau Tidur Yang Dipu Ikan Coba Pikir Jadi Kalau Mengasihi Itu Tulus Tulus Saja Bisa Kok Amin Kok KM4 Ini Khotbah Mas Panjang Ini Jadi KM4 Sama Kastos Saudara Bahwa Kisah Ini Memberi Sarat Yang Kuat Tentang Teguh Sebuah Pendirian Naomi Ketika Dia bilang Pada Ruth Ruth Ambil Keputusan Dengan Pendirian Yang Sangat Teguh Tidak Terombang Ambing Oleh Apapun Gambaran Gambaran Kesusahan Coba Diceritakan Dan Disampaikan Oleh Naomi Ruth Tidak Sekali Ambil Keputusan Tidak Terguncuk Tidak Tergang Tidak Dan Sekiranya Itu Yang Penting Bagi Kita Lebih Baik Saya Langsung Didiapun Tema Tema Banyak Lama Kita Tidak Pulangi Nando Lapar Saudara Tema Kita Hari Ini Adalah Keluarga Tadi Itu Saya Beromentek Sebenarnya Ini Berpindah Pindah Putih Tema Kita Keluarga Yang Percaya Pada Pemulihan Allah Pemulihan Saya Catat Berapa Satu Keluarga Yang Percaya Pada Pemulihan Allah Itu Keluarga Yang Punya Relasi Dengan Tuhan Allah Tuh Saudara Tidak Akan Percaya Pada Sebuah Pemulihan Dari Tuhan Kalau Saudara Tidak Berelasi Dengan Tuhan Aneh Sekali Kalau Saudara Tidak Kenal Saya Tapi Saudara Percaya Saya Bisa Bantu Saudara Aneh Sekali Kalau Saudara Tidak Punya Hubungan Dengan Seseorang Lalu Saudara Percaya Kami Dua Biar Tidak Ada Hubungan Melihat Sah Lihat Sah Apa Relasi Dengan Tuhan Itu Yang Memungkinkan Kita Percaya Kepada Pemulihan Dan Itu Saudara Mesti Yang Paling Pertama Bangun Relasi Yang Keput Gemit Baptis Anak Anak Sejumlah Orang Tidak Terima Satu Waktu Ketika Saya berhobat Tentang Baptisan Percik Dan Baptisan Pada Anak Itu Orang Komentar Banyak Tapi Kenapa Gemit Membaptis Anak Karena Anak Anak Ini Tuhan Punya Ketika Dibaptis Itu Bukan Bicara Tentang Dia Berdiri Jadi Saksi Tapi Anak Anak Yang Adalah Milik Tuhan Itu Waktu Dia Titip Kembali Di Kita Sekarang Kita Mau Kastau Dia Dalam Sebuah Akta Ini Bahwa Dia Sementara Ini Kita Kasih Kembali Kepada Tuhan Untuk Dia Masuk Sebagai Persekutuan Ali Waris Dari Kerajaan Sebagai Sebuah Keluarga Allah Jadi Dia Bukan Saja Anak Dari Anak Bapa Mama Yang Ada Ini Dari Bapa Ani Mama Ani Tetapi Sekaligus Menjadi Bagian Dari Persekutuan Pewaris Pewaris Kerajaan Allah Relasi Pertama Itu Adalah Relasi Karena Kita Ini Sebuah Keluarga Yang Percaya Pada Tuhan Allah Keselamatan Yang Tuhan Kasih Di Kita Bukan Karena Kita Mengerti Atau Kita Tidak Mengerti Keselamatan Tuhan Berikan Dengan Cuma Cuma Bagi Kita Lewat Kematian Tuhan Yesus Kristus Sebab Oleh Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Pekerjaan Tapi Pemberian Itu Bukan Hasil Usaha Karena Itu Anak Ini Tuhan Allah Punya Saya Minta Ijin Saya Minta Maaf Sudara Sudara Yang Belum Memiliki Anak Ada Banyak Orang Rindu Untuk Dapat Anak Tapi Belum Dapat Tapi Kepada Sudara Sudara Tuhan Berikan Masa Tuhan Berikan Kita Tidak Kestahbilan Tuhan Ini Mau Tunggu Dia Besar Supaya Dia Pembapas Tidak Ada Lain Karena Sudara Sudara Ini Tindakan Yang Benar Biarkan Anak Anak Itu Datang Kepadaku Jangan Menghalang Langi Mereka Kok Tuhan Saso Biarkan Kalau Dia Datang Siapa Yang Beran Jangan Jangan Adoh Lu Kamu Anak Anak Kamu Tidak Usah Memangnya Orang Tua Hidup Lebih Baik Dan Anak 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 Itu Kalau Dia Lihat Sopi Disitu Dia Langsung Bangun Lagi Coba Depu Bapak Waktu Lihat Bapak Beranggul duduk Sama Bapak Beranggul Beranggul Begini Duduk Kosong Kosong Sako Ameh Tahan Dulu Satu Yang Bakar Menyalah Bapak Saya Bidah Mau Bikin Kirusuhan Satu Relasi Relasi Yang Bisa Buat Kita Percaya Pada Pemulihan Kedua Saya Ingin Bicara Keluarga Yang Percaya Pada Pemulihan Adalah Keluarga Yang Tidak Menjadikan Kepahitan Dan Kegagalan Sebagai Alasan Untuk Tidak Berjalan Menuju Masa Depan Kita Semua Ini Punya Masa Lalu Bahkan Masa Lalu Kita Mungkin Buruk Saya Mau Kasih Tahu Masa Lalu Tidak Bisa Dirubah Tapi Masa Depan Masih Bisa Dilancang Di Dalam Nama Tuhan Yesus Karena Itu Kalau Percaya Pada Pemulihan Itu Masa Lalu Kadang Kadang Kita Ini Tidak Percaya Pada Tuhan Yang Mengerjakan Sebuah Rancangan Masa Depan Bagi Kita Ada Banyak Orang Ini Belum Berhenti Untuk Menekan Dan Menilai Orang Lain Dalam Kesalahan Contoh Dulu Waktu Sekolah Sama-sama Di bawah Mata Di SD Dulu Ada Yang Memang Dasarnya Sugeng Geng Memang Orang Tua Punya Terus Dia Bawa Motor Di sekolah Ketua Ketua Tidak 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 Masih Ada Yang Begitu Itu Dulu Bro Orang Lihat Yang Sekarang Orang Tidak Lihat Di Masa Lalu Orang Lihat Di Masa Depan Itu Hari Ranking Satu Kalau Hari Kita Tidak Apa-apa Hanya Dulu Kota Tengah Tengah Lihat Itu Hari Dia Tidak Ranking Satu Sekarang Dia Tanam Sayur Dia Bikir Rumah Dia Sayang Mama Mantu Sampai Lihat Dia Mau Kestamba Dia Mama Mantu Satu Bayang Tapi Kita Belum Move On Dengan Anggap Orang Lain Itu Tidak Berarti Hanya Karena Pernah Punya Pengalaman Roda Berputar Hati-hati Bapak Saya Ingat Pukul Orang Masa Di Sel Waktu Masa Sel Waktu Itu Masih Polres Kupang Masih Di Fontaine Yang Di Sel Duluan Papoko Dia Lalu Karena Banyak Disitu Dom Pindahkan Dia Ke Lapas Titip Ini Dua Minggu Kemudian Yang Di Sel Itu Pindah Ke Lapas Bab Tua Bilan Selamat Datang Bapak Jadi Kita Yang Ini Hari Kita Rasa Sud Di Atas Awas Bapak Tidak Semua Itu Kita Ada Di Atas Jalan Datang Di Pemata Ini Kadang 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 Dia Turun Terus Jadi Hati-hati Keluarga Yang Percaya Pada Pemulihan Dia Tahu Dia Tidak Menjadikan Kepahitan Sesuatu Yang Tidak Berani Bawa dia Ke masa depan Tidak Pahit Tapi Maju Kemarin NTT Punya Yang Juara Dapak Emas Itu Nama Sapa Dia Pula Tihan Dia Model Begitu Tapi Dia Latihan Begitu Macam Dapak Jadi Sesuatu Yang Buruk Di Masa Lalu Tidak Bisa Jadi Alasan Untuk Kita Menjadi Karena Tuhan Bisa Memulihkan Siapa Amin Ketiga Keluarga Yang Percaya Pada Pemulihan Adalah Keluarga Yang Melakukan Apa Yang Harus Dia Kerjakan Dan Kemudian Dia Membiarkan Tuhan Melakukan Apa Yang Perlu Contoh Kalimat Rasul Paulus Menarik Kita Tanam Kita Siram Siapa Yang Memberi Pertumbuhan Jadi Yang Kita Kerjakan Adalah Tanam Bersihkan Siram Nanti Tuhan Memberikan Hasil Ini Tidak Kerja Apa-apa Maduduk Dia bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kenapa Tuhan Itu Menolong Orang Yang Menolong Dia Pundiri Tuhan Memberi Makan Kepada Burung Pipit Tapi Tidak Dengan Melemparkan Gandung Ke Dalam Sangkarnya Itu Burung Mesti Keluar Dari Pusangkar Resiko Karena Viti Tapi Dia Mesti Keluar Ini Tidak Kerja Apa-apa Tapi Duduk Kok Memangnya Kita Mau Berdoa Kok Baren Jatuh Turun Dari Langit Pak Malas Baru Di Bawa Mata Ada Ada Duduk Di Sini Pakai Baju Warna Putih Jadi Kerjakanlah Yang perlu Kita Kerjakan Sisanya Tuhan Kerjakan Saudara Tau Kalau Kerja Yang kita Kerjakan Kerja Itu Harus Fokus Saya Bercerita Dengan Banyak Orang Dan Saya Tau Yang Paling Banyak Gagal Itu Yang Rabah Semua Yang Rabah Semua Itu Gagal Semua Kalau Kita Datang Pak Apa Yang Saya Tidak Coba Apa Itu Yang Tidak Jadi Semua Fokus Di Satu Ini Semua Dia Mau Rabah Abis Tes Kepala Desa Jumus Dia Mau Ojek Juj Dia Tes Semua Hai Lakukanlah Yang Perlu Kita Lakukan Nanti Sisanya Tuhan Tuhan Kerjakan Aman Mau duduk Saya Ngomong Nanti Siapa Yang duduk Duduk Pulang Dia pulang Sampai Rumah Nantilah Sedikit Makanan Ada Makanan Anda Tenderman Memang Ada saat Tetangga Antara Tapi Bukan Setiap Saat Tetangga Bilang Bapak Saya Ini Pernah Dinasihat Om Semniti Yandi Jadi Pendeta Jangan Jadi Pendeta Bikin Susah Orang Jemaat Eh Bapak Bapak Maksud Lujan Terlalu Banyak Pijemaat Purumah Justru Pih Yang Baik Kenapa Orang Pas Makan Pagi Lu Sampai Selom Selom Bapak Aduh Bapak Bapak Mari Aduh Bapak Mari Pendeta Datang Mari Aduh Bapak Selom Selom Lihat Aduh Aduh Bapak Aduh Mari Ini bukan Setiap Hari Mari Siang Orang Memakan Siang Lu Sampai Selom Itu Bapak Selom Tapi Agak Turun Sedikit Orang Mau Minum Sore Kita Sampai Selom Itu Bapak Tuhan Nanti Langsung Bilang Sapa Eh Eh Bapak Pendeta Mari Tertau Bapak Tuhan Ada Diman Makin Turun Malam Orang Mau Makan Tiba Tiba Selom Eh Bapak Tidak Ada Tiap Hari Jadi Saya Rasa Juh Bayang Lihat Kok Kerja Ameh Apa Kok Tidak Kerja Dia Selom Keliling Kampung Untung Di Bau Mata Apa Kerjakan Orang Yang Percaya Pada Pemulihan Dia Akan Bekerja Di Bau Mata Air Banyak Begini Kita Laper Wih Berta Rasa Ingat Daftar Makanan Tidak Dapat Mengenyangkan Laper Siapa Yang Telah Laper Dia Masuk Di Satu Warung Terus Dia Bilang Nasi Ayam Wih Suki Nyangi Musti Beli Ayam Kerjakan Yang Perlu Kita Kerjakan Oke Keempat Keluarga Yang Percaya Pada Pemulihan Alah Keluarga Yang Menerima Setia Tulus Dan Mau Berkorban Serta Menyelesaikan Masalah Dengan Penuh Iman Berkorban Tulus Setia Satu saat Saya pun video Tentang Kasih itu Setia Ada orang Telepon saya Pak Pendeta Pak Pendeta Kenapa Saya Mau cerai Tapi Saya Terganggu Dengan Pak Punya Khotbah Oh Saya Supaya Kalau Terganggu Dia Ada Di Sulawesi Utan Dia Bila Bapak Kami Menikah Satu Bulan Tapi Saya Pulang Saya Istri Saya Mentara Tidur Dengan Perempuan Di Dalam Kami Ruang Kamer Tidur Utan Dua Kali Bapak Satu Sapa Bilan Sapa Bilan Dua Kali Lebih Yang Kau Tangkap Itu Dua Kali Yang Lu Tidak Tau Itu Mungkin Banyak Karena Itu Bapak Saya Siap Mau Cerai Saya Bilan Kenapa Alkitab Jubile Bik 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 Kalau Sinah Cerai Saya Bila Mantap Oke Saya Omong Abis Itu Lu Mau Cerit Cerit Pertama Itu Ayat Yang Bila Kecuali Karena Sinah Itu Dicunjukkan Bagi Mereka Yang Tidak Mau Diatur Musa Bila Tuhan Tidak Mau Perjeraian Tapi Karena Kamu Berkena Sati Ini Saya Surat Kedua Ini Dia Balam Terganggu Kedua Saya Begini Itu Ayat Yang Bila Kecuali Karena Sinah Dia Tidak Om Bila Karena Dia Super Sinah Cerai Buang Dia Sudah Cerai Bila Begitu Juga Dia Belum Terganggu Yang Ketiga Menurut Engkau Sinah Itu Apa Menurut Engkau Sinah 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 Itu Apakah Karena Dia Tertangkap Disitu Sinah Itu Karena Dia Sudah Engkau Tangkap Dua Kali Alkitab Bahkan Mencatat Lebih Bahkan Ketika Engkau Baru Berpikir Dan Menginginkan Seseorang Engkau Tela Bersinah Yang Lu Di Kantor Itu Tidak Ada Teman Perempuan Lama-lama Dia Bila Kepada Saya Kalau Tidak Jadi Kenapa Saya Bukan Kawin Dia Baya Kita Inju Satu Duduk Itu Apa Jadi Jangan Pikir Kita Lebih 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 Orang Karena Itu Uruslah Pakai Cara-cara Yang Gereja Yang Tuhan Karena Apa Karena Kita Semua Ini Menginginkan Yang Baik Bagi Kita Tulus 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 Dan Penuh Iman Saya Kira Itu Sebuah Catatan Tadi Malam Saya Berhutbah Tentang Keluarga Dalam Saya Buah Acara Malam Saya Merasa Sekali Bahwa Tuhan Allah Itu Saudara Tahu Keluarga Ini Tuhan Allah Yang Bentuk Bahkan Manusia Tidak Tahu Saya Baca Tadi Malam Kejadian Pasal 21 Sama 23 Tuhan Cipta Babi Cipta Ayam Cipta Kucing Tuhan Bila Baik Tapi Ketika Melihat Manusia Itu Tuhan Tidak Baik Manusia Tidak Cocok Babi Manusia Cocok Manusia Jadi Jangan Kasteng Manusia Hanya Untuk Diurus Babi Tidak Cocok Lantas Tuhan Membuat Manusia Itu Tidur Lalu Ketika Manusia Itu Tidur Diambil Nya Tulang Rusuk Dan Jadi Membangun Ini Keluarga Tuhan Yang Memulai Kisah Itu Tuhan Yang Memulai Tuhan Memulai Dengan Damai Sejahtera Bukan Dengan Dosa Tidak Mulai Dengan KG8 Dengan Kuasa Yang Besar Karena Dia Membentuk Dari tulang Rusuk Menjadi Seorang Perempuan Itu Kuasa Dengan Kasih Yang Besar Lalu Dengan Tujuan Yang Besar Dari Tuhan Masa Tuhan Taruh Kita Suami Isi Tapi Tuhan Tidak Ada Tujuan Orang Tanya Tuhan Kenapa Kau Bikin Pak Menobah Dan Ibu Menobah Itu Suami Istri Tau Pokoknya Bikin Tidak Begitu Pasti Ada Tujuan Makanya Di dalam Kisah Yang Tuhan Sudah Kerjakan Bahkan Sebelum Kita Tau Dia Menciptakan Maksudnya Laki-laki Dan Perempuan Menaruh Cinta Kasih Mempertemukan Mereka Dalam Cinta Kasih Meneguhkan Mereka Dalam Cinta Kasih Dengan Kuasa Yang Besar Dengan Kasih Yang Besar Dan Tujuan Yang Besar Dalam Perjalanannya Ada Masalah Mesti Kita Ingat Kembali Nampahan Bawa Kembali Kepada Tuhan Terakhir Keluarga Yang Percaya Pada Pemulihan Allah Keluarga Menjadikan Pengampunan Dan Kesetiaan Sebagai Gaya Hidup Kenapa Saya Omong Pengampunan Saudara Kita Ini Saudara Suami Istri Sekalipun Suami Istri Sekalipun Siapa Yang Dia Pun Tugas Memuaskan Satu Setiap Hari Di Bumat Ini Ada Perempuan Atau Ada Istri Yang Tidak Pernah Kecewa Dengan Suaminya Tolong Angkat Tangan Saya Balik Suami Suami Yang Sama Sekali Tidak Pernah Kecewa Dan Dia Bu Istri Coba Coba Angkat Tangan Kita Tinggal Bersama Sama Makin Bersama Sama Makin Hari Kita Melihat Hal Hal Yang Tidak Memuaskan Kita Tanpa Pengampunan Kita Susah Kita Di rumah Ini Makin Banyak Orang Kita Ketemu Makin Banyak Hal Yang Harus Kita Luangkan Hati Untuk Pengampunan Kenapa Kita Di rumah Yang Suami Satu Istri Di rumah Istri Satu Di rumah Suami Satu Istri Satu Anak Tiga Orang Satu Kas Jengkel Satu Itu Di rumah Dan Dua Bakal Lai Sama Malam Tua Tidur Hadap Kanan Mam Tua Hadap Kiri Tidak Bangun Pagi Mam Tua Bikin Kopi Barang So Ada Minum Ini Yang Kita Suami Istri Kecewa Bahkan Ada Suami Pernabian Depuis Saya Beritahu Lu Terus Depuis Sisamu Kelujuh Ada Baik Lu Bersyukur Untuk Kawin Ames Seluruh Kalau Sari Lu Gem Ben Tanpa Pengampunan Sudara Kita Tertekan Kita Widu Kalau Tiap Hari Kalau Kita Bakal Ada Orang Di Kantor Kan Kita Piju Jambor Wais Itu Pulang Tau Ada Kemungkinan Piju Dia Tidak Masuk Kalau Bakal Ada Istri Bukan Maka Dia Pemuka Piruan Tau Dia Pemuka Aduh Dia Pemuka Semua Ini Kalau Kita Tidak Mengampuni Kita Gila Ampuni Kita Istri Ampuni Kita Suami Memang Kita Bukan Kawin Depu Baik Kita Bawa Depu Baik Sifat Jadi Kodong Bilang Ini Depu Muka Persis Depu Baik Jadi Semua Dari Baik Turun Ke Dia Kecuali Tanah Sudara Sudara Mari Belajar Mengampuni Karena Kita Kecewa Kecewa Banyak Banyak Kecewa Rumah Tangga Itu Pelajaran Yang Tidak Pernah Habis Habis Malah Hajar Terus Inari Mam Tua Begini Besok Mam Tua Itu Kalau Ada Baik Baik Salam Selamat Pagi Semua Apa Khabar Beson Bagus Jadi Anak Hebat Itu Kalau Mam Tua Ada Baik Kalau Mam Tua Agak Kurang Enak Badan Karena Kemarin Vaksin Ini Gali Dia Bangun Kita Mama Salam Salam Apa Lupa Wih Hati Kita Ini Kalau Kita Tidak Buat Semakin Luas Sulit Apalagi Saudara Saya Mau Tanya Disini Ada Yang Masih Tinggal Memantuk Memantuk Ada Ada Wih Itu Butuh Hati Yang Luas Kenapa 25 Tahun Botong Tinggal Botong Pumbapak Mama Terus Suami Tinggal Ini Pola Beda Terus Dua Tahun Kita Pacaran Terus Kita Nikah Berharap Yang Beda Ini Bisa Jadi Satu Siapa Kasih Kita Apalagi Yang Dia Nona Satu Orang Laki Laki Satu Orang Di Rumah Sayang Kau Biar Kakak Lak Laki Laki Satu Kerja Aduh Lu Satu Biji Sayang Dia Baru Pacaran Lewat Dia Puh Rumah Kita Puan Anak Lak Laki Ada Tofa Disini Terus Kita Biar Kakak Kenapa Ibu Ibu Tahu Kenapa Suruh Saya Puan Anak Mau Dapa Orang Puan Anak Nona Kita Mulai Kecewa Jadi Tolong Tinggal Sam Sama Bapak Mantu Mama Mantu Bikih Hati Enak Enak Biar Kodong Senang Lihat Kita Foto Foto Terus Memang Tua Ajak Ajak Memang Tua Jalan Jalan Pi Surabaya Jakarta Sekarang tiket lagi ada turun Singapur Fatuk Kopah Niki Niki Ajak Kalau tidak bisa Mam Tua takut Kalau jalan Jalan Bawa Di Cek Dambar Yang Ada Buat Pesiar Pesiar Jangan Bikin Takut Tambahin Orang Tua Kadang Kadang Corona Ini Bikin Orang Tua Tidak Keluar Orang Tua Telepon Ana Di Ana Manta Wih Kam Dua Dimana Datang Jemput Bapak Mama Kau Pasir Sedikit Lihat Lihat Kota Kupan Dulu Ana Juk Sempat Wih Tua Ana Diam Di Rumah Corona Ada Jalan Jalan Jadi Bikin Takut Tambah Bapak Tua Lama Bapak Tua Tua Tidak Matar Mati Di rumah Gara Gara Dia Buat Ana Bapak Mama Ada Ada Yang Kastaku Bapak Mama Ada Jangka Setengah Sertifikat Ini Kastaku Orang Tua Suka Besar Setengah Tapi Saya Curiga Yang Tukang Kastaku Orang Tua Ini Karena Dipu Orang Tua Dulu Kastaku Ana Ana Tidak Makan Tapi Dipu Mama Bila Makan Makan Nanti Akhirnya Tua Kepala Tua Ana Tidak Mau Tidur Bukan Suruhin Ana Tidur Bapak Dipu Bapak Sengaja Kas Mati Lampu Bapak Keluar Baru Garu Dinding Di Luar Dipu Mama Dipu Bila Adi Sutidur Adi Sutidur Sutua Dombalik Hati Hati Jangan Bangun Dan Tipu Tipu Bangun Pengampunan Dan Kesetiaan Tuhan Memberkati Kita Amin Mari kita Berdoa Tuhan 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 Yesus Yang Baik Terima Kasih Untuk Firman Kami Percaya Ada Pemulihan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tolonglah Kami Supaya Dalam Keluarga Kami Persoalan Apapun Sekiranya Kami Dipulihkan Karena Kami Percaya Dalam Relasi Yang Kuat Dengan Tuhan Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapan Tidak Akan Hilang Terpujilah Nama Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Untuk Firman Yang Telah Disampaikan Ini Bertumbuh Dan Berbuat Dalam Hidup Kami Amin